Rupas Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta membantah kabar rawat pasien COVID-19 nyaris peduh. Kabar tersebut menyebar usai kasus positif COVID-19 di Jakarta semakin meningkat. Wakil Panglima Komando Tugas Gabungan Terpadu Rupas Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, Brigjen M. Saleh Mustafa, mengatakan ada kesalahpahaman pemberian informasi terkait ketersediaan tempat tidur di Wisma Atlet. Menurut Brigjen M. Saleh, kesalahan informasi ini dikarenakan banyaknya penelpon yang masuk ke call center Wisma Atlet. Brigjen M. Saleh memastikan Wisma Atlet masih memiliki 4.000 tempat tidur untuk menampung pasien COVID-19. Untuk menanggulangi banyaknya penelpon di call center RSDC, pihak RSDC Wisma Atlet menggunakan fasilitas media sosial WhatsApp atau menelpon langsung ke petugas IGD. Kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta mengalami lonjakan pada awal tahun 2021. Namun angka positif ini juga diiringi dengan peningkatan yang cukup signifikan terhadap pasien yang sembuh dari RSDC Wisma Atlet. Memang betul ada penurunan ya, dimana sampai pagi hari ini kita kapasitas bor yang tersedia itu masih ada 2.500 khususnya di Kemayoran dan 1.500 di Pademangan. Nah ini memang mencapai ya rata-rata 57 persen lah di 2 tempat ini. Setelah kami cek ternyata memang ada permasalahan di sistem call center. Jadi masyarakat agak kesulitan untuk menghubungi Wisma Atlet untuk menanyakan atau...